Drone Ukraina sempat terlacak hendak menyerang istana kepresidenan Kremlin, Rusia. Rusia kemudian menuding bahwa serangan itu sebagai upaya Ukraina mencoba membunuh Presiden Vladimir Putin. Tak lama seusai serangan drone itu, militer Rusia langsung balas dendam dengan menyerang dan menghancurkan gudang senjata angkatan bersenjata Ukraina. Dilansir dari Sputnik News, informasi ini datang dari juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Igor Konasenkov. Ia mengklaim pasukan unit artileri Rusia telah menghancurkan gudang senjata Ukraina. Aset yang dihancurkan meliputi kru mortir unit artileri self-proport Akatsia Ukraina. Kemudian sistem komunikasi satelit dan stasiun perang elektronik Bukovil AD dihancurkan. Selain itu, gudang untuk menyimpan senjata dan perlengkapan perbaikan yang ditujukan untuk artileri roket, lapis wajah, dan peralatan bergerak dari Brigade ke-124 dari Pertahanan Teritorial Angkatan Bersenjata Ukraina juga dilibas. Konasenkov menambahkan bahwa pasukan rupiah